Laudia Sintiabella menikah dengan Sultan asal Dubai, ini mahar yang diberikan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Banyak sekali kabar yang beredar bahwa Laudia Sintiabella dikabarkan sudah menikah lagi dengan pangeran asal Dubai beberapa hari lalu. Peningkahnya ini membuat kaget para fans karena dianggap sangat mendadak. Tak hanya itu, rupanya Laudia dan Sultan asal Dubai tersebut sudah saling kenal beberapa bulan yang lalu. Melalui Instagram Siran Sungkar sebagai sahabatnya yang juga ikut bahagia mendengar sahabatnya itu menikah. Dilansir portal kotamobagu.com Dari kanal Youtube at keluarga artis dengan judul artikel fantastis dinikahi pangeran Dubai, mahar Laudia Sintiabella bikin artis Indonesia minder. Dimana keduanya hanya berkenalan dengan singkat namun langsung diajak tearuf oleh pangeran tersebut. Pangeran itu sangat kaya raya, diketahui bahkan mahar yang disiapkan untuk Laudia sangat besar. Yaitu 1 miliar rupiah, serta satu unit apartemen mewah yang ada di Dubai. Untuk calon suami terbaru Laudia Sintiabella ini, ia tidak banyak memberikan informasi di sosial medianya. Terkait hubungannya barunya dengan pangeran Dubai ini. Bahkan Laudia belum mempublikasikan hubungan mereka. Hal ini membuat kaget banyak publik dengan kejadian tersebut. Diketahui memang suami artis Laudia Sintiabella ini sangat kaya raya, karena memang asli berasal dari Dubai. Bahkan dikabarkan mereka akan berbulan madu dan menginap di Dubai. Laudia sendiri sudah memutuskan untuk tidak ikut terjun lagi ke dunia entertainment. Dia sudah sangat nyaman untuk bisa tinggal di Dubai bersama suami. Pangeran itu mengatakan bahwa dia sanggup membiayai seluruh kebutuhan Laudia selama menjadi istrinya. Banyak sekali harapan suami untuk memiliki anak bersama Laudia Sintiabella. Laudia sendiri juga sudah memutuskan untuk menjadikan pangeran dari Dubai itu menjadi pria terakhir dalam hidupnya. Mereka bahkan sudah mengucapkan janji suci berdua. Banyak sekali ucapan selamat bahagia datang dari berbagai artis kepada mereka berdua. Bahkan saat hijab kobul sendiri, Laudia tampak menangis melihat dirinya akhirnya sudah bisa menikah lagi. Tak hanya itu doa-doa juga berdatangan di berbagai sosial medianya. Dirinya didoakan agar langgeng dan bahagia bersama suami barunya tersebut. Laudia Sintiabella ke Dubai diisukan menikah diam-diam sahabat artis ungkap faktanya. Masih ingat artis cantik Laudia Sintiabella? Bella pernah dinikahi pria asal Malaysia namun rumah tangganya kandas. Lama tidak muncul ke publik, Laudia Sintiabella malah diisukan akan menikah diam-diam di Dubai. Bahkan isu tersebut menyebutkan mantan istri Ngo Emran akan melepas status janda dengan pangeran Dubai. Awal gosip itu beredar bermula dari postingan akun at Oficiam CTV. Akun tersebut mengunggah cuplikan video konten Bella dalam kanal YouTube The Sungkar. Keberadaan Bella dan sahabat di Dubai membuat warganet mengambil kesimpulan tentang gosip yang beredar. Lantas Nessi Teng memberikan doa terbaik untuk Bella. Namun benar kalau dia Sintiabella akan menikah. Setelah ditelusuri kebersamaan Bella dengan siren sungkar di Dubai hanya untuk membeli abaya. Tidak ada fakta yang menyebutkan jika Bella sedang dekat dengan pangeran Dubai. Siren sungkar mengatakan tujuan Bella ke Dubai selain jalan-jalan adalah untuk mencari abaya. Abaya adalah pakaian dari timur tengah sejenis jubah. Tahu gak sih kalau aku punya sahabat dari Jakarta namanya Laudia Sintiabella. Tapi di Jakarta susah banget ketemunya. Eh ketemunya di Dubai ujar siren. Alhamdulillah jawab Bella. Bella dan siren sudah janjian bertemu di Dubai sambil dua sebelum keberangkatan dari Indonesia. Mereka janjian untuk membeli abaya bersama. Jadi kita ketemu besok. Tanya siren sungkar insya Allah itu yang ditujuk jawab Bella. Jadi ke Dubai cuma cari abaya kata siren. Sebagai informasi Bella bercerai dari engkau Emran pada Juni 2020 setelah menikah selama dua tahun. Masih betah hidup sendiri Bella mengaku kini menolak pacaran. Jadi aku gak mau pacaran kayak pegangan tangan segala macem. Aku kayak ngulang aku yang dulu ketika belum dicerah kata Bella. Bella berniat untuk menjalan nikah aroh dan langsung menikah dibandingkan harus pacaran. Aku gak pacaran sama siapapun. Aku cuma kayak pengen kenal satu sama lain. Kalau udah sama-sama nyaman dan jalannya nikah yaudah nikah. Laudia Sintiabella buka suara jawab isu menikah dengan pangeran Dubai. Beredar kabar artis Laudia Sintiabella telah menikah melalui proses taruh dengan seorang pria asal Timur Tengah. Menanggapi itu pihak sang artis buka suara. Laudia Sintiabella melalui manajernya Rita dengan tegas membantar rumor yang beredar di tengah publik. Klarifikasi foto Laudia Sintiabella soal isu menikah dengan oryat Timur Tengah. Mohon maaf itu berita yang sangat tidak benar. Kata Rita, manajer Laudia Sintiabella kepada MNC Portal Indonesia. Lebih lanjut, Rita menjelaskan alasannya buka suara. Yakni guna menghindari fitnah yang menyerang mantan kekasih Raffi Ahmad itu. Semoga kita semua terhindar dari fitnah ya Barokawahufi tambah Rita. Sebelumnya Laudia Sintiabella sendiri memang sempat diisukan menjalin kedekatan dengan pria asal Dubai. Rumor semakin merembus kencang ketika Shiren Sungkar bertemu dengannya di Dubai. Sementara soal rumor Laudia Sintiabella menikah setelah akun TikTok ad dairi perempuan membagikan sebuah video. Di sana dituliskan bahwa Laudia Sintiabella telah menikah dengan pangeran Arab asal Dubai. Tanpa juga prosesi ijab kobul yang digelar di sebuah gedung. Namun wajah sang perempuan tidak terdia jelas saat turun dari mobil mengenakan gaun pengatin berwarna putih. Terima kasih telah menonton!